assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bertemu lagi dengan saya jadi kali ini saya akhir-akhir ini saya ceritanya itu sedang membasmi tikus di rumah ini sebelum ini ada banyak istri ngeroen itu ya itu kemudian pertama dulu saya pakai yang ini konvensional sekali guys ini jadi jebretan ini yang seperti ini berapa kali melukai tangan jadi ketika ini dipasang terus kemudian apa umpannya dipasang gini jadi beberapa kali memang sempat menjepret tangan itu sangat berbahaya untungnya saya enggak ganteng Coba kalau ganteng lah menyudoh kegantengan jadi yang ini kemudian ditinggal gitu saja ini yang paling murah ini Rp10.000 guys jadi namun berbahaya ini begitu kena ya itu tapi karena tempat umpannya cuma begini akhirnya ini ini mudah sekali diangkat tinggal kecaplok di duduk ini sudah umpannya dapat tapi tidak kejepret jadi faktor kegagalannya sangat tinggi yang ini kemudian tidak puas dengan alat yang murah beli alat yang mahal seperti ini jadi ini 250 kalau tadi kan Rp10.000 ini Rp250.000 guys ketika beli saya mikir bahwa ini keren nih nah jadi tidak harus membunuh kenapa harus membunuh binatang sama makhluk ya tapi rupanya kalau menurut saya dari analisa variasinya yang tidak tidak terlalu banyak jadi cuman analog cuman modulasi pada frekuensi tinggi yang dimodulasi lagi jadi ini tuh frekuensi karir yang dimodulasi lagi kemudian kita ngatur-ngatur sendiri modulasinya kecepatan modulasinya dan lain-lain mungkin kalau ini dikerjakan oleh sebuah mikrokontrol dengan varian yang tiap hari berubah dan perubahannya itu mencolok-mencolok jadi misalnya ada mode itu 100 dari satu kemudian 99 65 mode sekian mode sekian mungkin bisa efektif namun ya itu perlu seorang pencipta alat yang lumayan pinter mengerti tentang kondisi psikis si mbak titi mbak tikus maksudnya jadi akhirnya ini pun tingkat kejenuannya tinggi akhirnya jenuh dan tidak efek jadi 250 guys kemudian kemarin saya beli yang ini semula memang diremehkan apa lo ini plastik jadi cuma alat plastik ini ini macam ragamnya banyak sekali dari merek A sampai merek Z anda jangan terpengaruh dengan merek sama saja kalau bahannya plastik berarti kekuatannya kecepatannya itu pada di pegas pegas itu kalau sudah kawatnya sekian ini sama saja jadi tidak ada yang yang spesial dari merek itu jadi saya menggunakan merek yang sangat abel-abel jadi yang biasa saja namun ternyata wow keren guys jadi ini yang numpas tikus-tikus disini ternyata jadi ini tuh aman jadi karena kita ini ya apa kasih umpannya disini ini tinggal diputar saja semula saya pakai umpan itu ikan hasin ikan hasin yang tahu disini ternyata di rubung semut jadi kan enggak efisien juga ternyata salah sasaran kemudian pakai nasi yang diulet sama ikan hasin yang sudah digoreng jadi laur saya guys jadi saya harus berbagi laur dengan tikus adunya kan begitu juga kemudian ternyata itu pun masih diparani di semut dirubung semut juga akhirnya akhirnya ini pakai apa ini cuman sambal goreng sambal goreng kentang anak-anak tikus kalau pakai ikan hasin mungkin enggak pada doyan mungkin ya sama kayak menung so itu sudah tua-tua makan cukup ikan hasin kalau anak-anak enggak senang makannya sambal goreng kentang lain ternyata ini justru tikus-tikus yang terakhir dua itu kenanya disini nanti ada videonya ada videonya ketika kena yang tinggal yang itu enggak kena-kena sampai dua hari saya umpani tetap gagal terus gagal dan gagal terus ternyata kenanya dengan si sambal goreng kentang jadi kentang yang dipotong gitu loh tadi sambal goreng gitu ini akhirnya kena pakai sambal goreng kentang nggak usah sulit-sulit jadi alat ini juga enggak mahal namun ya ternyata harus kita cedik-cedik menentukan settingannya ini jadi ini ternyata kita bisa kali sebetulnya sempat gagal untuk beberapa kali dua hari itu saya gagal total menangkap sisa tikus yang cuman dua hanya sisa dua yang masih anak-anak itu gagal dua hari dua malam saya gagal akhirnya hampir putusannya salah enggak tak tangkap enggak tak buru ternyata ketika hari kedua itu saya rekod kemudian saya tahu kelemahannya alat ini secara default disini akhirnya saya oprek lah jadi bermodal lading kemudian jadilah kemudian ini Oh lumayan guys jadi ketika apa ketika Hai dicoba Hai ternyata kena dipasang lagi belum sempat masang kamera kena lagi akhirnya yang kedua tidak sempat terekam namun rekaman ketika yang kena tadi wais bagus indah nanti bisa dilihat Oke caranya bagaimana cuma modal ini jadi eh perangkap tikus jenis ini kemudian saya kasih tali ini untuk tikus yang yang besar biar tidak digondol nanti isu umpannya sambil goreng digondol apa pindangan digondol alat digondol lagi ya rugi investasi daripada rugi investasi makannya diiman-iman kasih tali kemudian di tali ke kaki meja nanti kalau kurang kuat kudikusnya kuat ya ke Belanda reda lo Soko gitu ya diberi ini dibawa lari nanti kan sudah urusan sama polisi nanti ya dong jadi seperti itu guys mudah-mudahan nanti video-video nya waktu analisa dan waktu perburuan itu bisa menginspirasi sampaian jadi selamat mempraktekan di rumah masing-masing semoga menolak hasil yang bagus dan Anda berhasil membasmi tikus di rumah Anda mudah-mudahan Guja Allah juga ridha dengan kegiatan panjenengan itu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini kita yang kita lihat ini adalah video waktu gagal saya belajar dari ini dua hari saya sempat gagal tidak mendapatkan tikus sama sekali usaha sudah maksimal waktu itu setiap dapat saya cuci setiap dapat saya cuci umpan saya ganti selalu saya ganti ternyata tidak cukup untuk bisa menangkap tikus anakan ini anakan yang tinggal dua ini oke ya jadi harusnya tingkahnya seperti itu jadi dia ngambil begitu saja disitu jadi ternyata lidahnya mungkin kurang besar coba kita ulangi lagi guys kita ulangi lagi jadi ini satu kemungkinan lidah kurang besar waktu itu saya mikirnya seperti itu sehingga si tikus harusnya menginjak lihat lidah pemantiknya dia coba dilihat lagi itu bagaimana tingkah si anak tikus ini ternyata sebelum ini videonya lebih panjang dia masih berusaha jadi si makan pakan pakan itu diogak-ogak gitu guys kemudian kendor terus tinggal ngambil ya itu kendor dulu dikendorkan dulu terus tinggal ngambil ternyata cerdasnya disitu tikus oke sekarang video ketika berhasil coba kita lihat video saat berhasil ini guys jadi ini si tikus jadi kuncinya pada lidahnya itu dan bagaimana menyembunyikan si makanan itu supaya tidak terlalu muncul ke atas jadi perlu settingan lagi settingan ulang nah itu jadi bedanya dimana sebetulnya sama cuman di ini lebih dipersulit posisi si umpannya posisi si umpannya itu dipersulit untuk dijangkau si tikus coba dilihat lagi jadi posisi umpannya dipersulit sehingga tikus dibikin wajib menginjak si lidah yang menurut saya kurang besar itu akhirnya silahkan di modip yang mananya jadi mungkin bisa lidahnya yang dipersulit besar atau mungkin tempat umpannya yang di agak dimasukkan ke bawah atau mungkin ke pekaan si lidah terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton